Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia Teruskan bersama channel sini sila tekan butang like, share, dan subscribe Salam sejahtera, selamat petang seluruh warga Malaysia Kali ini saya akan menyampaikan info berkenaan dengan keuangan dan ekonomi di Malaysia Sebanyak 1.212 permohonan BIP Bernilai RM175.4 juta diluluskan Sebanyak 1.212 permohonan program peningkatan enterprise Bumi Putra Melibatkan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumi Putra diluluskan Dengan nilai geran berjumlah RM175.4 juta Pengurusi SMI Coop Datuk Sri Zed Husin Al-Habsi berkata daripada jumlah itu 17 permohonan BIP Yang membabitkan nilai geran berjumlah RM1.2 juta merupakan PKS di Johor Bantuan keuangan yang disediakan dalam bentuk geran bertujuan membantu syarikat PKS Menjadi kompetitif dan berdaya saing di peringkat domestik dan serantau Turut hadir adalah Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDSC Datuk Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar Zed Husin berkata selain itu melalui program Tunas Usahawan Belia Bagi membantu mengatasi isu pengangguran dalam kalangan belia berjaya melayakan lebih 5.000 usahawan Yang mana daripada jumlah itu seramai 488 usahawan adalah dari Johor Terima kasih karena sudah menonton video ini Silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih Terima kasih